Di pagi hari yang cukup cerah ini, M.E. Lebet akan melihat, sekaligus juga mereview, dan mohon tetap bimbingannya, apabila ada kekurangan, ada kesalahan adalah hal yang biasa, M.E. Lebet menyadarinya, kami mohon tetap pedikkan sarannya. Baiklah, sahabat yang berbahagia, salam sehat, salam bahagia, salam sejahtera, dan... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Halo apa kabar sahabat, salam sehat, salam sejahtera, dan salam bahagia selalu tentunya buat rekan-rekan dimanapun saja berada. Di pagi hari yang cukup cerah ini, M.E. Lebet akan melihat, sekaligus juga mereview, tentang peternakan burung perkutut yang ada di tempat M.E. Lebet-nya. Dan di kedua tangan ini, kanan maupun sebelah kiri, saya sudah kita siapkan sepasang burung perkutut untuk jenis kategori udang emasnya, ya sahabat, untuk burung perkutut untuk jenis kategori udang emasnya. Nanti akan kita review, namun sebelum kita review tentang kecantikan atau keindahan daripada burung perkutut untuk jenis kategori udang emas ini, mari kita lihat bersama-sama peternakan ataupun profil kandang yang ada di tempat M.E. Lebet-nya. Oke, kita lihat langsung saja ya sahabat. Ini adalah untuk kandang peternakan yang ada di tempat M.E. Lebet-nya. Tidak banyak sih, namun demikian cukup untuk mengisi kegiatan ataupun hiburan di tengah-tengah kesibukan kita, aktivitas kegiatan sehari-hari ya sahabat. Dan di tempat peternakan M.E. Lebet ini ada sekitar kurang lebih 8 macam ya sahabat, 8 macam untuk jenis kategori burung perkututnya adalah burung perkutut lokal warnanya ya sahabat. Ada misalnya seperti yang kita lihat di depan ini adalah untuk burung perkutut jenis kategori putih kapasnya ya sahabat. Putih kapas memang kita padukan dengan pejantannya adalah hitam crossing, namun demikian masih mempunyai gen ataupun keturunan dari putih kapasnya. Nah, juga ada yang di sebelah sana itu ada Cemani Majapahit, juga ada Cemani, ada kemudian Mokam Majapahit, juga ada luriknya ya sahabat. Di peternakan kita ini memang kita lakukan penyilangan-penyilangan ya sahabat, penyilangan seperti tadi di depan kita silangkan untuk jenis kategori Mokam Majapahit dengan Cemani Majapahit. Kami berharap mudah-mudahan dari hasil penyilangan ini tentunya dapat menghasilkan gen yang terbaru dan dapat menambah varian-varian baru yang ada di peternakan kita ya sahabat. Lebih khusus lagi adalah menambah varian untuk jenis-jenis daripada burung perkutut, khususnya adalah burung perkutut lokal warnanya ya sahabat. Untuk rekan ataupun sahabat yang mempunyai hobi, di sela-sela kegiatan aktivitas sehari-hari mungkin bisa saja istilahnya menangkarkan burung perkutut untuk jenis kategori lokal warnanya dan di tempat kita ada satu atau dua untuk jenis kategori anggungan ataupun bangkok. Namun demikian kita lebih fokuskan lagi sahabat, lebih fokuskan lagi kepada burung perkutut lokal warnanya. Terus sekarang saja untuk kita lebih menyukai daripada keindahan kanekaragaman dari burung perkutut lokal warnanya ya sahabat. Kita lihat saja profilnya. Profilnya. Ada burung perkutut hitam, crossing biasa juga ada. Kemudian untuk silvernya juga ada. Kita memang satu atau dua kita tetap isi varian-varian daripada lokal warnanya agar tidak jenuh ya sahabat. Dan Alhamdulillah setelah beberapa tahun ini kita sudah dapat mengembangkan dari berbagai macam untuk jenis kategori ya sahabat. Dan kami sampaikan juga ya sahabat, Alhamdulillah pula dengan sedikit perubahan cuaca yang sudah sekarang lebih banyak istilahnya panas dibandingkan dengan musim penghujannya. Sekarang produknya sudah mulai lancar kembali ya sahabat, tidak seperti yang lalu. Jadi kalau yang lalu kita mempunyai banyak hambatan untuk produknya ya sahabat, terutama karena cuacanya memang cukup ekstrim juga dari perubahan panas menjadi hujan kemudian akan berpengaruh sekali ya sahabat. Bahwa burung perkutut ini memang rentan sekali sebenarnya dengan cuaca-cuaca perubahan semacam ini ya sahabat. Jadi kami sampaikan untuk rekan atur sahabat, kalau misalnya menangkapkan burung perkutut kemudian ada hambatan, bisa saja tidak tergantung pada faktor makanan, kebersihan, atau faktor lainnya. Tetapi lebih berpengaruh juga cuacanya kita harus perhatikan. Itu kita himpok kepada rekan atur sahabat, menjelang pergantian musim ini untuk lebih, apa ya istilahnya, lebih mempersiapkan diri agar peternakan burung perkutut yang ada di tempat kita tentunya dapat sehat selalu dan dapat produk stabil ya sahabat. Untuk itu kita sudah cukup untuk reviewnya ya sahabat. Mari kita lihat daripada sekilas tentang burung perkutut jenis kategori udang emasnya. Ya baiklah sahabat, tadi sudah disampaikan juga bahwa di sebelah tangan kiri saya adalah untuk burung kategori jenis udang emas yang berjantan, kemudian yang di sebelah kanan adalah yang betinanya ya sahabat. Kalau kita melihat daripada runtun burung perkutut-kutut jenis kategori udang emas ini sebenarnya merupakan bagian daripada burung perkutut di kelas lokal warna untuk jenisnya adalah jenis yang putih ya sahabat. Yang putih itu sebenarnya ada bermacam-macam juga ya sahabat. Ada misalnya putih kapasnya, kemudian putih luriknya, kemudian seperti ini adalah udang emasnya, juga ada juga megaman bumi ya sahabat itu termasuk-masuk. Ini menurut pengetian daripada NL ya berjaya sahabat termasuk kategori yang putihnya, jajah dan padam agam. Dan pada kesempatan kali ini kita lebih fokuskan saja dulu ke jenis kategori udang emasnya. Kita ingin melihat tentang keindahan, keunikan daripada burung perkutut daripada udang emasnya. Kalau kita misalnya pegang dengan dua-duanya, kita tidak bisa melihat secara jelas ya sahabat. Untuk itu kita ambil yang pejantannya saja, kemudian yang putihnya kita masukkan ke sangkarnya lagi ya sahabat. Biar kita bisa melihat dengan jelas tentunya. Kita masuk ada di 6-2 ya sahabat, ada di 6-2 kita lepaskan yang putihnya. Sekarang kita lihat yang pejantannya. Tadi juga kita lihat, ingin melihat keunikan daripada burung perkutut untuk jenis kategori udang emasnya ya sahabat. Inilah burung perkutut untuk jenis kategori udang emasnya. Agak sini ya sahabat, karena memang kalau ke dalam memang tidak gelap, ini agak rang. Kalau kita lihat, warnanya seperti ini ya sahabat. Warnanya putih bercampur dengan warna sedikit coklatan, tetapi lebih fokus menurut saya ini adalah kekuning emasan pada seluruh bagian tubuhnya. Bulunya maksudnya ya sahabat, dari mulai kepala, kemudian bagian sayapnya, kemudian pada bagian ekornya. Seperti ini ya sahabat, kurang lebih untuk burung perkutut dan emasnya. Tetapi di bagian bawahnya, lebih didominasi oleh warna putihnya ya sahabat. Lebih didominasi oleh warna putihnya. Kemudian juga pada bagian, ini apa ini matanya, matanya hampir menyerupai dengan putih kapasnya. Warnanya merah ya sahabat, inilah kunikannya. Warnanya merah, kemudian bulu-bulunya pada seluruh bagian tubuhnya berwarna ke kuning kemasan. Karena ada sedikit luriknya juga ya sahabat, luriknya kalau ini berarti bukan yang kategori majapahitnya. Karena tidak ada kalung tepungnya yang melingkar, yang menyilang pada bagian leher sampai dengan kebagian dada. Kalau misalnya nanti ada yang menyilang, berarti ini termasuk ke dalam kategori udang emas majapahitnya. Ya seperti ini burunya ya sahabat, ini kalau kita misalnya lihat secara langsung, kita akan lebih bagus lagi ya sahabat, kita lebih dekat lagi. Oke, kita lihat langsung penampakannya seperti apa, tentang keindahannya kita masukkan lagi ke dalam sangkar. Nanti akan kita lihat dalam kondisi yang tidak terpegang seperti ini ya sahabat. Kita lepaskan, oke sayang kita disini dulu, wow, wow, wow. Inilah penampakan sesungguhnya daripada burung perkutut untuk jenis kategori udang emas ya sahabat. Ini bulunya sedikit rontok tadi karena memang kita pegang ya sahabat. Yang sebelah kiri ini, di kiri kita maksudnya yang pejantannya. Kemudian yang sebelah kanan kita adalah yang betinanya. Sebenarnya di video yang terdahulu juga kita sudah sebutkan untuk kiri pejantan dan betinanya. Namun demikian kita ulang lagi ya, jadi masalah ya sahabat. Karena kita memang berbagi pengalaman, bertukar pengalaman di peternakan burung perkutut dan kami sampaikan pulang kepada rekan apapun sahabat yang lebih senior, yang sudah lebih dulu untuk menangkarkan punya banyak pengalaman, barangkali ada keliruan, mohon kami dapat masukannya seperti itu ya sahabat. Karena kami juga menyadari tidak semuanya pasti benar ya sahabat. Karena memang bisa saja di tempat lain ataupun di lokasi lain, bisa saja tentang penyebutan ataupun ciri-ciri daripada burung perkutut ini dapat berbeda ya sahabat. Ya kita lihat kalau yang sebelah kiri kita ini, sebelah kiri kita badannya lebih besar ya sahabat, badannya lebih besar jika dibandingkan dengan yang di sebelah kanan kita ini. Yang lebih besar biasanya pecantan ya sahabat, biasanya lebih banyak pecantan seperti itu. Yang lebih kecil biasanya yang petinanya. Ini kalau kita lihat secara wujud fisiknya ya sahabat, wujud fisiknya seperti itu. Kemudian kalau kita lihat lagi misalnya di paruhnya ya sahabat, kita biasanya memang seperti itu untuk mencari atau mendeteksi apakah ini laki ataupun perempuan. Karena ini sudah dewasa ya sahabat, kita sudah bisa lihat ya. Ulangi lagi, pada bagian paruhnya juga pada bagian atas terutamanya adalah lebih panjang dan lebih besar jika dibandingkan dengan yang petinanya. Kemudian pada bagian mukanya, pada bukaan mukanya ini tidak bisa membedakan, tadi juga disampaikan kalau misalnya untuk ciri-ciri secara umum ada kukur tetapi di hujan emas ini tidak terdapat kukur warna putih pada mukanya, kita langsung fokus ke sorot bola matanya. Biasanya di sorot bola matanya itu ada lingkaran yang bundar ya, bukan bulat tapi bundar ya. Itu sorot lingkarnya lebih tajam jika kita bandingkan dengan yang petinanya. Seperti itu ya sahabat. Kemudian aktifnya juga berbeda juga, kalau yang pejantan itu lebih aktif dibandingkan dengan yang petinanya. Kemudian karena kita tidak pegang juga, karena kita tidak pegangi, ini kita lepas. Biasanya kalau kita lihat padat dan keraman kedua kakinya, untuk yang pejantan itu lebih keras ya sahabat. Lebih keras, lebih bertahan, kalau kita misalnya dengan cari tunjukkan di episode yang lalu juga sudah, itu tidak mau lepas. Kita akan tetap menyengkeran, berbeda dengan yang petinanya. Kemudian yang sering mendekati kita lakukan, untuk meyakinkannya lagi, cara yang kita pakai adalah dengan merata pada bagian monas, pada bagian anus atau sekitaran putur itu, ada yang namanya supipurang, ada yang bilangnya wangkong juga, kita rabah, akan terlihat, akan nampak, akan terasa lebih keras, lebih keras. Kemudian agak sedikit, apa ya, lincip apa ya sahabat ya, lebih lincip jika kita bandingkan dengan yang petinanya. Ini kita bagikan lagi tentang fitur-fitnya seperti itu ya sahabat, jadi kami sampaikan dalam satu review tentunya juga ada ilmu lain, ada pengalaman lain maksudnya pada episode kali ini. Baiklah sahabat, yang berbahagia, mungkin hanya ini saja dulu yang Bapak kami berikan atau bagikan pada episode kali ini. Ini tentunya semoga saja dapat bermanfaat, menjadikan pengalaman buat rekan ataupun sahabat, khususnya penangkar burung perbudut lokal warnanya ini. Dan tentunya juga kami sampaikan kepada rekan ataupun sahabat, para senior yang sudah punya banyak pengalaman, mohon tetap bimbingannya, apabila ada kekurangan, ada kesalahan adalah hal yang biasa, MLA berkenyadarinya, kami mohon tetap kritikkan sarannya. Baiklah sahabat yang berbahagia, salam sehat, salam bahagia, salam sejahtera, dan kami tutup dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.